Bukan dengan Gading Martin, Luna Maya justru pacaran dengan pria ini, lebih tajir dari Reino Barat. Terima kasih telah menonton! Di suami syah ini, Luna Maya dikabarkan dekat dan akan menikah dengan Gading Martin. Namun isu dirinya menikah dengan Gading dengan tegas dibantah oleh Luna Maya. Terbaru kini artis cantik itu dikabarkan dekat dengan seorang pria tajir. Sosok pria tajir yang ini kini dikabarkan mengisi hati Luna Maya ialah Axton Salim. Bukti kedekatan keduanya pun belum lama ini diunggah oleh akun gosip di Instagram. Jawab baju putih belakang Moon siapa ya? Kok mirip pangeran Indomie ya? Tulis akun Instagram at Chongli Will Never Die. Diketahui Axton Salim bukanlah seorang selebriti yang lahir dari dunia hiburan Indonesia, melainkan ia merupakan seorang pebisnis sukses. Axton Salim merupakan putra makota dari merek bisnis ternama di Indonesia, yaitu Indofood dan Salim Group. Keduanya adalah salah satu kerajaan bisnis terbesar yang ada di tanah air. Luna Maya sendiri belum mengkonfirmasi secara resmi prihal isu dirinya saat ini dengan Axton Salim. Indofood sama cowok kayak bayi gede, Luna Maya diduga selinggir Rey Nebarak yang sering dimanjah Syekhimu. Keduanya Luna Maya dan Rey Nebarak sudah merenggang dan jauh. Terlebih ketika mantan dikasihnya itu, memutuskan untuk mengakhiri kisah asmaranya dan memilih Syekhimu sebagai pendamping hidupnya. Sejak Syekhimu dan Rey Nebarak memutuskan untuk menikah dan membangun rumah tangga, kehidupan mereka berdua kerap kali dikaitkan, dengan sosok masa lalu seperti Luna Maya oleh motinzen. Bahkan ketika Luna Maya membuat sebuah posting di media sosial, ada sebagian pihak yang mengira bahwa hal tersebut ditujukan untuk menantikasinya Runa Barak yang tidak pernah berbahagia dengan syekhimu. Belum lama ini, aku menikahkan Instagram Ece yang ingin memberdaya dan juga bilang postingan Luna Maya tentang cowok macam bayi gede. Peneliti kumpulkan perempuan usil dengan mencret alias cowok macam bayi gede. Kedisian tulisan yang diberikan Luna pada sebagiannya. Luna Maya mengatakan bahwa ada penelitian yang mengatakan bahwa ada perempuan yang tidak suka sama laki-laki yang seperti bayi musnah. Belum diketahui apa dan kepada siapa, status Luna Maya yang tersebut ditujukan untuk siapa. Namun akun Instagram Ece yang ingin memberdaya mengunggah status tersebut diperuntukkan untuk Runa Barak yang seringkali diperlakukan dan jelas sama syekhimu. Weka-weka, mohon bisa aja tulis akun tersebut pada postingannya. Menurut akun tersebut, status Luna Maya bisa juga ditujukan untuk Runa yang satu internet seperti anak kecil, sehingga mereka sama syekhimu. Terpantau dari akun media sosial, syari ini beberapa kali Reino membeli mainan-mainan anak kecil seperti robot dan trika lego. Tuh syari ini sekarang kemana-mana bawa keresek lego antara Reino belanja lego atau itu keresek buat tenteng dan segala macam. Barang-barang dari syari ini, katanya. Akun tersebut mengira bahwa postingan Luna Maya memang cocok jika dikaitkan dengan keadaan Reino Barak dari syari ini saat ini. Apalagi setelah mereka berdua menikah yang sering saling bermanja-manjaan. Luna Maya seolah memberi siniran pedas kepada Reino Barak yang sering diperlaksan seperti anak kecil oleh syari ini seperti disi, luapun, tidak makan, atau dipegang tangannya ketika berjalan agar tidak terjatuh. Begitulah mereka berdua yang suatu kayak momong bayi gede, pelangat longos, bayi gede, numpul FDR yang kayak nenek-nenek, peningkatnya. Posteriaan pemaya yang dibuka sehingga Reino Barak yang sering yang diunggah ulang asing tersebut ternyata mencuri perhatian darinya PZ. Terbukti dari banyak yang disuka lebih dari 1110 orang. Pulauan orang berpendam-pendam menginggalkan jujur di kolom komentar postingan, sebanyakan dari mereka menyetujui jika postingan Mino Maya sangat jambung dengan keadaan Reino Barak yang sering di saat ini. Ya ampun, nemu aja yang rinat ujar netizen, udah pasti Rindo Belanja Lego adik-adik, laki-laki yang bernama si FDR punya laki-laki jodai. Bukainya kolektif portal, malah mainan Lego macam penyelatan ekor 10 tahun umurnya, ujar netizen lainnya. Bagi Anda netizen, ada juga yang memberikan komentar jika sepapus Rindo Maya memang cocok bila kita dikaitkan dengan pelakuan Reino Barak yang seperti anak kecil, sering beli mainan Lego sama sehari ini. Pantesan karir Mon terambat waktu masih sama kermit, abis harus nemenin anak kecil main sehari netizen. Udah pasti Rindo Belanja Lego adu-duh-duh kasih yang meniliki FDR punya laki, bener-bener jodai. Bukainya kolektif portal, malah mainan Lego macam kenakan SSP tahun umurnya sehari netizen lainnya. Luna Maya isu pacaran dengan Axton Salib, pewaris Indomie. Pisa cinta Luna Maya selalu menarik jadi bahan bunjingan. Statusnya masih single di usia 39 tahun, Luna Maya sempat diterpah isu menikah diam-diam dengan Gading Martin, mantan suami dari Gisela Anastasia. Gossip ini meredup tiba-tiba muncul foto Luna Maya bersama seorang pria misterius. Dikutip dari akun Instagram at chongliwillneverdai, Luna Maya sedang membuat video dirinya dengan make up. Rupanya ada sosok pria yang diduga menunggu Luna Maya selesai make up. Pria ini diduga Axton Salim, pengusaha muda dari keluarga Indomie, namun hingga kini pihak Luna maupun Axton Salim masih bukan terkait rumor tersebut. Meski begitu, banyak netizen yang mendukung Luna Maya bersama Axton Salim jika benar-benar menjalin hubungan. Sosok Axton Salim diketahui menjadi salah satu pebisnis tanah air yang gigi dan bekerja keras. Axton Salim bukan orang baru bagi Luna Maya setidaknya mantan pacar Reino Barat ini pernah di momen yang sama dengan Axton Salim. Bahkan Axton Salim memotret Luna Maya bersama Semen Jepang tanpa shipop. Putra sulung pengusaha Anthony Salim ini berusia 43 tahun. Lulusan Universitas Colorado Boulder ini berteman baik dengan Putri Tanju. Terbukti Axton Salim penghadiri akan nikah maupun resepsi pernikahan Putri Tanju pada tahun 2022. Pria kelahiran 1979 ini merupakan generasi ketiga dari kerajaan Salim Grup. Terima kasih telah mencoba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!